Pendekar tanpa tandingan jilid 30. Akan tetapi Tian Yang Maha Kuasa agaknya belum menghendaki pemuda gagah perkasa ini menemui kematiannya. Oleh karena pada saat segenting itu, ketika nyawa Bun Leong seakan menggantung pada seutas rambut, mendadak terdengarlah suara sorak-sorai gegap gempita dan suara derap-derap kaki yang berlari gemuruh menyerbu ke situ dari segenap penjuru. Hal ini bagi Bun Leong merupakan sambungan umur sehingga ia merasa seperti mendapat tenaga baru. Sementara itu para perampok menjadi kacau karena mereka yang tadinya enak-enak mengeroyok pemuda itu kini mendapat gempuran hebat dari belakang. Dengan kaget dan marah, Ban Kui segera mengeluarkan aba-aba supaya para anak buahnya melawan serbuan itu. Ternyata rombongan Pawan Tui yang dipimpin oleh Ken Kau Su sebagaimana direncanakan semula akan datang belakangan dan mengurung hutan sarang gerombolan dari segenap penjuru, telah datang pada saat yang sangat tepat. Maka terjadilah perang yang hebat antara para anggauta Pawan Tui dan gerombolan itu. Suara beradunya senjata terdengar terang-terang-terang membisinkan. Jerit pekek saling bersahutan dan disusul dengan bergulingannya tubuh-tubuh yang terluka atau binasa, baik di pihak gerombolan maupun di pihak anggauta-anggauta Pawan Tui. Bun Leong jadi terlepas dan bahaya maut karena para pengeroyoknya kini telah kacau balau dan pecah berantakan. Dengan mengerahkan tenaga yang masih ada padanya, pemuda. Ini terus menghajar perampok-perampok yang dekat dengan senjata istimewanya, yaitu sebatang pohon kecil tadi. Tiba-tiba Bun Leong mendengar suara orang yang menasahatinya, So Si Chu, kau terlalu lelah, istirahatlah dan nyawa calon istrimu perlu segera ditolong. Bun Leong menoleh dan ternyata orang yang berkata adalah Ken Kau Su, Golok di tangannya telah merah dilumuri darah dan setelah Bun Leong menyatakan, Baik dengan perasaan terima kasih yang tidak terhingga, Orang tua jangkung kurus bekas tentara yang berjuluk Toat Beng Sintu, Golok sakti penyebut nyawa itu lantas melompat menceburkan diri ke dalam medan pertempuran. Sambil menarik napas legaan, Bun Leong membawa tubuh yang hoa yang sejak tadi terkulai di atas panggulannya itu ke tempat yang teduh yang agak jauh dan tempat pertempuran itu. Di sini Bun Leong merasa tenang karena selain kini kawan-kawannya sudah datang yang jumlahnya jauh lebih besar dari para perampok, juga di sekitar tempat ini di mana kini Bun Leong hendak menolong calon istrinya, telah dijaga oleh tidak kurang 20 orang anggau tapawan itu bersenjata lengkap untuk melindungi ia dari segala kemungkinan. Bun Leong menengkuatkan tubuh nona itu di atas rumput dan kemudian memeriksa bagian pundak si nona di mana sebatang anak panah beracun itu masih menancap. Ternyata kulit pundak yang tadinya putih halus itu kini telah matang biru. Tapi Bun Leong tidak terlalu cemas karena nadi si nona masih berdenyut, sungguh pun denyutannya tidak normal. Ia merasa beruntung karena tadi masih sempat menutup jalan-jalan darah tertentu sehingga racun itu tidak sampai menjalar ke seluruh tubuh si nona, kalau tidak, besar kemungkinan kini si nona sudah tidak bernyawa. Sebelum mencabut anak panah itu, terlebih dulu Bun Leong memblek sedikit kulit dekat luka di mana anak panah menancap dengan menggunakan ujung golok yang dipinjamnya dari salah seorang kawan yang menjaganya. Kemudian dengan hati-hati ia mencabut anak panah itu karena sudah ada jalan dari belekan tadi, maka anak panah tersebut berhasil dicabutnya dengan mudah. Lalu diurut-urut dan dipijit-pijitlah sekitar bagian yang luka itu dan darah yang kehijauan mengalir keluar. Ia terus mengurut-urut dan memijit-mijit sampai darah yang mengandung racun keluar semua dan akhirnya keluar darah yang berwarna merah. Ia segera mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari saku bajunya, lalu ditaburkan di lubang luka itu. Setelah itu, ia menempelkan telapak tangan di punggung si Nona dan mengerahkan hawa Sinkeng untuk memunahkan racun di tubuh Yang Hoa. Perlahan-lahan suhu tubuh si Nona yang tadinya sangat panas, mulai menurun dan muka yang kebiruan berangsur-angsur menjadi merah lagi dan Yang Hoa sudah dapat bergerak-gerak sedikit. Setelah yakin bahwa calon istrinya telah terhindar dari pengaruh racun yang berarti bahwa bahaya telah lewat, lega dan tenteramlah hati bun Leong. Ia menarik kembali tangannya yang ditempelkan di punggung si Nona tadi, mengatur pernafasannya supaya pulih kembali dan terdengarlah keluhan perlahan dari Yang Hoa yang memanggilnya. Leong Ko. Ternyata Yang Hoa kini telah membuka matanya. Cepat akan tetapi hati-hati, bun Leong meraih dan mendudukan si Nona di dalam pelukannya. Yang Moai, adikku sayang. Kau telah terhindar dari bahaya maut, bisiknya di dekat telinga gadis itu, dengan terharu dan girang. Leong Ko, bagaimana kau sendiri? Selamatkah? Tanya gadis itu berbisik, dan matanya menatap wajah calon suaminya dengan pandangan sayu. Selamat, kita sama-sama selamat, Yang Moai. Gadis itu menarik napas panjang. Syukurlah. Tapi aku haus sekali, minta minum, Leong Ko. Bun Leong maklum betapa khasnya gadis itu setelah mengalami rangsangan racun yang memanaskan tubuhnya tadi, tapi agak bingung karena dari mana bisa mendapatkan air di hutan belantara ini. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba salah seorang kawan mereka yang agaknya mendengarkan percakapan mereka itu menghampirinya, memberikan sebotol air minum yang dibekalnya. Pemuda ini ternyata Kwe Bun, anak muda yang pembaca sudah kenal sejak bagian permulaan cerita yaitu murid kedua dari Ken Kau Su, yang ketika masih berselisih dengan murid-murid mendiang Lusampin, dengan kepalanya pernah memukul pecah kepala seekor kerbau gila yang mengamuk di depan tongkoan. Terit Bukaan, yaitu rumah perguruan silar yang didirikan Lusampin Almarhum. Sambil meminumkan air itu, Bun Leong memasukkan pula ke dalam mulut calon istrinya tiga butir pil merah yang selalu dibawanya bersama obat-obat lainnya. Obat-obat itu adalah pemberian dari Bu Beng Lojin dan ternyata sangat berhasiat dan luar biasa mustajabnya, sehingga sebentar saja Yang Hoa telah kelihatan segar kembali. Leong ke, mana pedangku tanya Yang Hoa sambil celingukan mencari senjata yang ditanyakannya. Bun Leong ingat bahwa ketika Nona itu jatuh pingsan tadi pedangnya jatuh dan ketika ia menyambar tubuh calon istrinya ia tidak sempat mengambil pedang itu. Maka setelah menyatakan hendak mengambil pedang itu, pemuda itu melompat pergi dan sebentar kemudian sudah datang lagi dengan membawa pedang si Nona yang diketemukannya di antara sela-sela tumpukan balok-balok. Pedang itu dinodai darah yang sudah mengering. Sambil menerimakan pedang itu, Bun Leong berkata, Yang Moai, kau tinggal dan istirahatlah di sini. Aku hendak membantu kawan-kawan kita. Aku pun mau ikut, Leong ku. Jangan. Kau tidak boleh banyak bergerak dulu sebelum kasmi buh benar. Diamlah di sini bersama-sama kawan-kawan kita ini. Setelah berkata begitu, tanpa memperdulikan wajah Yang Hoa yang memperlihatkan rasa menyesal karena tidak diperbolehkan ikut, Bun Leong sudah berkelebat pergi. Ternyata selama Bun Leong mengobati dan menolong jiwa Yang Hoa tadi, sebagian besar para perampok telah diganyang mampus oleh labrakan para anggauta pawan tui yang gagah berani di bawah pimpinan guru silat Kein Pogoan. Hanya sedikit saja Liawlo-Liawlo yang melemparkan senjata dan menyerah. Mayat dari kedua belah pihak bergelimpangan tumpang tindih, rumput-rumput hutan yang tadinya hijau menjadi merah dibanjiri darah. Keadaan sungguh mengerikan. Hanya si cakar hari maulobankui sendiri saja yang masih melawan dengan gigihnya. Biarpun kaket bungkuk ini sudah letih dan menderita luka dalam akibat pukulan Lui Lek Chiang ketika ia bertempur dengan Bun Leong tadi, namun ia masih dapat melawan Kean Kau Suu dengan baik dan berlangsung sampai beberapa puluh jurus lamanya. Kalau tadi para Liawlo mengepung dan mengeroyok Bun Leong, maka sekarang Ban Kui dikepung oleh para anggautanya pawan tui, akan tetapi mereka ini hanya berdiri mengitarinya sambil berteriak-teriak dan senjata mereka diacung-acungkan ke atas, sedangkan yang menghadapi Ban Kui bertempur adalah Kean Kau Suu seorang. Kean Kau Suu memainkan goloknya sedemikian hebat sehingga patutlah ia mendapat julukan Toat Beng Sin Tu, golok sakti pencabut nyawa. Akan tetapi sebaliknya Ban Kui pun melawannya mati-matian dengan cengkeraman kuku-kuku jari tangan, dan rangsangan kuku-kuku jari kakinya yang beracun itu sebagai senjata ampuhnya. Kadang-kadang kakek Lui Hai yang mempunyai daya kekuatan luar biasa ini mengirim pukulan Hek Tok Chi yang terhadap Kean Kau Suu. Kegagahan Ban Kui benar-benar patut dipuji karena meskipun maklum bahwa di pihaknya hanya tinggal ia seorang dan 90% sudah terang bakal kalah, namun kakek ini tidak sudi menyerah mentah-mentah. Kalau dibuat perbandingan tingkat kepandayan antara Lo Ban Kui dan Kean Kau Suu, sebenarnya dapat dikatakan sangat seimbang. Akan tetapi karena Ban Kui sesungguhnya sudah terlalu lelah dan menderita sakit di dalam dada yang ditahan-tahannya, sedangkan Kean Kau Suu merupakan lawan baru yang mempunyai tenaga baru baginya, maka kakek bungkuk ini akhirnya menjadi amat kewalahan. Pada suatu saat, tiba-tiba Kean Kau Suu melakukan serangan yang luar biasa cepat dan kuatnya, goloknya menyambar bagaikan kilat mengarah batang leher Ban Kui. Ketika itu kedudukan Ban Kui justru dalam posisi yang sulit, maka kakek ini terkejut sekali dan cepat ia melakukan tangkisan dengan kipratan kuku jari tangan kanannya yang disertai pengerahan tenaga luakang sepenuhnya. Akan tetapi begitu senjata golok itu tertangkis, golok terpental miring dan masih terus melanjutkan sambarannya ke arah tenggorokannya. Ban Kui kali ini tak keburu menangkis lagi dan cepat ia memular tubuh untuk mengelak, akan tetapi terlambat. Beret golok Kean Kau Suu telah mencium pundak kirinya, membabat kulit dan melukai daging pundak yang terobek bersama dengan baju kulit majikannya. Akan tetapi bertepatan dengan itu Ban Kui sempat mengirim hawa pukulan Hek Tok Chi yang terhadap lawannya. Baiknya Kean Kau Suu cukup waspada dan berlaku gesip, cepat ia mengelak dengan tiga lompatan ke samping. Hal ini merupakan kesempatan baik bagi lau Ban Kui untuk melarikan diri. Cepat kakek bungkuk itu membalikan tubuh, melompat sesigap gerakan macan tutul dan ketika dalam lompatannya itu, ia meloncati sebuah batu karang, kuku-kuku jari kedua tangannya mencengkeram batu karang itu. Melihat betapa Ban Kui hendak meloloskan diri, para anggau tapawan tui yang mengitari gelanggang pertempuran cepat menggerakan senjata mereka membendung lari kakek itu. Akan tetapi sekali saja Ban Kui menggerakan kedua tangannya ke arah mereka yang menghadangnya, tidak kurang dari sepuluh orang anggau tapawan tui menjerit bersama-sama dan selain mereka jadi kebuakan kesakitan, bahkan sebagian ada juga yang roboh terjungkal. Ternyata bahwa Ban Kui mencengkeram batu karang tadi adalah untuk keperluan ini. Batu karang itu dicengkeramnya hingga hancur dan kini ia menggunakan hancuran batu karang itu untuk menyerang para lawan yang mencegatnya. Batu karang yang telah hancur dan merupakan kerikil-kerikil kecil ini tidak boleh dipandang ringan, oleh karena tenaga lemparannya yang disertai tenaga luakang sepenuhnya ini membuat kerikil-kerikil kecil itu dapat menembus kulit dan daging. Dan setiap butir kerikil-kerikil itu merupakan sebuah senjata rahasia yang lihai. Itulah sebabnya, maka beberapa orang anggauta pawan tui itu menjadi kebuakan terkena serangan kerikil-kerikil kecil yang dihamburkan oleh kedua tangan Ban Kui. Senjata rahasia istimewa itu ada yang mengenai mata, muka dan lain-lain anggauta tubuh mereka, sedangkan mereka yang roboh terjungka adalah karena kerikil-kerikil kecil itu secara kebetulan mengenai jalan-jalan darah yang mematikan. Akhirnya Ban Kui bisa membobolkan bendungan itu dan melarikan diri. Akan tetapi kembali ia dicegat oleh tiga orang anggauta pawan tui lainnya. Seorang yang bersenjata tumbak menghadang di depannya, sedangkan yang dua orang di kanan-kiri, pedang dan golok dari kedua orang ini membuat gerakan menggunting dari kedua sampingnya. Tapi Ban Kui dengan enaknya dan mudah sekali dapat melewati cegatan ketiga orang yang bersenjata itu. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya sehingga sukar dilihat, tahu-tahu ketiga orang. Anggauta pawan tui itu menjerit dan tubuh mereka roboh bertelonjotan. Penghadang di depan Ban Kui tadi tubuhnya telah terpental dihantam tendangan geledek kakek itu. Lawan di kanan-kirinya setelah senjata-senjata mereka dikelitkan, kuku-kuku dari jari kedua tangan Ban Kui telah mencengkeram perut mereka. Sekali saja direngutkan pecahlah kulit perut sehingga seluruh isi perut berhamburan keluar dalam keadaan seperti dicabik-cabik. Ketika kakek Ankausu melompat dan mengejar, ternyata Ban Kui telah lenyap. Kakek itu telah melarikan diri memasuki kerungkutan hutan berlukar. Ketika beberapa orang Anggauta pawan tui hendak mengejar, Kakek Ankausu melarangnya sambil memberi penjelasan bahwa menurut peraturan Kakek Ong, lawan yang telah melarikan diri ke dalam hutan, tidak boleh dikejar karena sangat berbahaya bagi si pengejar. Bukan main kaget dan sedihnya Kakek Ankausu tak kalah kemudian ia melihat korban yang terkoyak perutnya itu, karena seorang di antaranya adalah muridnya yang paling ia sayangi, yaitu Tan Sengkiat, Suheng dari Kwebun, pemuda yang memiliki watak sabar seperti gurunya itu. Ketika Kakek Ankausu mendekati dan memeriksa, ternyata nyawa murid kesayangannya itu telah putus, seluruh kulit tubuhnya matang biru. Kasihan, pemuda yang pembaca sudah mengenalnya sejak bagian permulaan dalam cerita ini, kini telah menemui kematiannya dalam keadaan yang mengerikan. Benar-benar kasihan. Ketika Bun Leong tiba di tempat itu, hatinya menjadi masgul melihat kawan-kawannya banyak yang menjadi korban dan ia lebih menyesal lagi ketika mendengar keterangan Kakek Ankausu bahwa Hau Jawa Ban Kui telah dapat melarikan diri. Sementara Kakek Ankausu dengan sebagian anggau tapawan tui merawat dan mengumpulkan kawan-kawannya yang menderita luka dan yang gugur sebagai patriot, adapun Bun Leong bersama sebagian kawan-kawannya lagi pergi ke atas bukit dan memeriksa sanggerahan kediaman gerombolan. Setiap bangunan dan ruangan diperiksa dan digeledah. Dan dalam operasi ini selain mereka menemukan empat buah peti berisi barang-barang berharga hasil penggarongan dan ratusan kuntal bahan makanan, juga mereka melepaskan sembilan orang wanita muda dari sebuah kamar yang bertrali besi. Wanita-wanita itu cantik-cantik akan tetapi wajah mereka sangat pucat dan tubuh mereka demikian kurus kering. Kemudian Bun Leong mengetahui bahwa wanita-wanita itu adalah korban penculikan dan dijadikan barang permainan para perampok. Kiranya kesembilan wanita itu adalah sisa yang masih dapat bertahan hidup, sedangkan selebihnya telah membunuh diri atau dibunuh oleh para perampok karena mereka tidak mau melayani keinginan manusia binatang itu. Demikianlah akhirnya, setelah Bun Leong dan kawan-kawannya membakar pasang gerahan itu dan mengubur mayat-mayat para perampok, mereka pulang meninggalkan hutan itu sambil bersorak-sorak kemenangan. Barang-barang hasil rampasan mereka gotong, mereka yang tewas atau terluka diusung atau digendong oleh kawan-kawannya, yaitu seperti Ken Kau Su dan Kwe Bun mengusung jenazah Tan Seng Kiat, dan Bun Leong memondong Yang Hoa karena gadis ini masih terlalu lelah dan lemah untuk berjalan sendiri menuruni bukit, akibat rangsangan racun di dalam tubuhnya tadi. Perlu diterangkan, bahwa mayat-mayat anggauta Pawan Tui yang gugur selaku patriot pemela rakyat kemudian dikebumikan di sebidang tanah di sebelah barat kota Tongkoan. Tanah tersebut milik seorang hartawan yang diberikan kepada Pawan Tui untuk dijadikan tempat penguburan bagi para anggaulah Pawan Tui yang gugur, semacam taman pahlawan. Sedangkan barang-barang berharga seperti emas permata sitaan itu tadinya hendak diserah kembalikan kepada pemiliknya masing-masing, tetapi setelah diadakan perundingan antara pemimpin Pawan Tui dan mereka yang mengaku pemilik barang-barang itu, akhirnya diputuskan bahwa barang-barang tersebut tidak dikembalikan kepada mereka, melainkan mereka justru menyerahkannya kepada Pawan Tui. Oleh barisan penjaga keamanan barang-barang sebagian dijadikan perbekalan, sebagian disumbangkan kepada sana keluarga para korban, dan selebihnya diamalkan kepada rakyat miskin. Care ini adalah berkat kebijaksanaan dari Chiyosong Kang Wan Gwe. Hari itu sungai Wong Ho mengalir tenang dan agak surut. Perahu-perahu nelayan nampak di sana sini, akan tetapi hanya perahu-perahu nelayan miskin tanpa layar. Ada juga di antaranya yang memakai layar, akan tetapi lajar usang penuh tambalan. Sebelum daerah Tongkoan diranjah gerombolan penjahat, keadaan sungai kuning ramai sekali, banyak dilalui perahu-perahu para saudagar. Akan tetapi semenjak daerah Tongkoan menjadi genting, dan sungai seakan-akan dikuasai bajak sungai yang dikepalai oleh Magulin si iblis sakti sungai kuning. Keadaan lalu lintas di sungai ini menjadi mati, semati kota Tongkoan sebagaimana pernah diterangkan dalam bagian permulaan dari cerita ini. Kini tidak ada perahu-perahu besar para saudagar yang berani melintasi daerah ini, yang ada hanya perahu-perahu nelayan miskin setempat. Dan mereka pun tidak berani berperahu jauh-jauh mudik, karena takut pada kawanan bajak yang bersarang di hutan Siong Limnia yang terletak persis pada tapal batas Siamsehonan, yaitu di sebelah barat kota Tongkoan. Bagi penduduk di sepanjang tepian sungai, Wongho merupakan sumber nafkah, mereka dapat menjala ikan sepuas-puasnya dan ikan-ikan itu takkan habis selama air sungai itu masih mengalir. Dan air sungai yang berwarna kekuning-kuningan itu membawa air lumpur yang merupakan pupuk baik sekali bagi para petani, menyuburkan tanaman-tanaman di sawah ladang mereka. Para penduduk yang bertempat tinggal dan mempunyai sawah ladang di sepanjang tepian sungai, sangat berterima kasih kepada Wongho karena dari sungai ini mereka seperti mendapatkan berkah bagi penghidupan mereka. Akan tetapi di samping itu ada kalanya mereka mengutuk sungai ini apabila airnya meluap melewati batas sehingga menimbulkan banjir besar dan merusak sawah ladang mereka. Karena inilah maka orang mengatakan bahwa sungai kuning mempunyai pengaruh yang amat kegaib, yaitu merupakan berkah di waktu tenang sehingga penduduk berterima kasih. Tapi sebaliknya merupakan bencana besar di waktu banjir sehingga penduduk yang dirugikan mengutuknya. Seperti sudah diceritakan tadi, bahwa hari itu air sungai Wongho agak surut dan mengalir tenang. Di antara perahu-perahu nelayan yang tengah menjala ikan itu tampaklah sebuah biduk kecil yang maju mudik dengan cepatnya. Biduk kecil itu dinaiki oleh dua orang, yaitu seorang laki-laki setengah tua yang mengayuh dayung dan yang di kepalanya mengenakan topi bambu berdaun lebar sebagaimana umumnya topi nelayan, bergerak-gerak dan di dekat ujung depan biduk-duduk seorang pemuda yang berpakaian seperti seorang putra. Hartawan. Tangan kanannya memegangi gagang payung yang menaungi tubuhnya dari sinar matahari yang sebenarnya masih belum terik. Ada pun tangan kirinya memegang sejilid buku tebal yang asyik, dibacanya. Dan di antara kedua orang yakni di tengah-tengah biduk terletak sebuah peti besar berbentuk indah. Setiap nelayan yang bertemu atau berpapasan dengan kedua orang itu, mengangkat tangan memberi salam dan kakek pendayung dan pemuda yang membaca buku itu pun membalasnya dengan lambayan tangan atau anggukan kepala. Kakek setengah tua yang mendayung dan pemuda yang berpakaian seperti seorang putra hartawan itu adalah Kan Kaosu dan Bun Leong yang hari itu, setelah dua hari berselang mereka mengganyang kawanan garong, akan pergi mengganyang komplotan bajak sungai di hutan Siong Limnia. Mereka menempuh perjalanan melalui sungai dan membawa sebuah peti besar itu adalah sesuai dengan rencana dan siasat. Bila kemarin dulu Bun Leong pergi bersama Yang Hoa, maka kini ia pergi bersama Kan Kaosu karena Yang Hoa kesehatannya belum pulih benar dan dicegah oleh Bun Leong, sungguh pun nona. Itu sebenarnya ingin ikut serta dengan calon suaminya melakukan tugas yang terakhir dalam rangka berkonfrontasi dan mengganyang komplotan penjahat. Ternyata ada baiknya bagi Bun Leong kali ini pergi bersama Kan Kaosu, karena guru silat yang kini menyamar sebagai nelayan ini selain sudah hapal akan letak hutan Siong Limnia melalui perjalanan sungai juga sangat mahir dalam hal mengemudikan biduk. Perjalanan di atas biduk sangat menyenangkan hati Bun Leong, apalagi kalau ia menaiki biduk bersama Yang Hoa maka akan terasa lebih romantis. Makin lama biduk kecil itu meluncur makin kehulu dan perahu-perahu nelayan tadi sudah tertinggal jauh di belakang. Di permukaan air sungai di mana kini Bun Leong dan Kan Kaosu berada, tidak tampak lagi perahu-perahu nelayan karena tempat itu sudah merupakan daerah genting dan sudah tidak berapa jauh lagi dari hutan Siong Limnia. Ternyata menempuh perjalanan dengan biduk di permukaan air sungai ini tidak semudah perjalanan di darat, karena makin mudik, selain keadaan makin sepi dan bentangan sungai makin sempit lantaran di api tebing batu karang di kedua tepinya yang tinggi, juga. Disebabkan air sungai agak surut sehingga batu-batu karang besar dan tajam tampak menonjol di permukaan air. Bun Leong memandang ke depan dan mau tak mau pemuda ini merasa ngeri melihat betapa berbahayanya perjalanan yang ditempuhnya kini. Akan tetapi biduk itu meluncur dengan sangat cepat melawan arus karena terus dikayuh oleh Kan Kaosu yang menggerakkan dayungnya disertai tenaga lewekang. Dan kemudian Bun Leong pun membantu mendayung, sehingga biduk kecil itu maju makin kencang bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Terima kasih telah menonton!